Hai keindahan kota Mekah kalau dilihat dari atas ketinggian seperti ini semua rumahnya itu bentuknya kotak dan disana ada Jabal Nur dimana dulu Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu mau saya Zoom nih Jabal Nur Oh ini aslinya jauh loh kita dekatkan lagi jauh banget ya Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang saya dan di video kali ini saya mau merekomendasikan salah satu tempat yang bagus untuk dikunjungi sama para Jemaah Umroh ya saat berada di Mekah jadi tempat ini bagus banget untuk foto-foto bahkan tidak kalah penting karena bisa melihat tempat bersejarah di satu titik terlihat semua tempat bersejarah ya apalagi di saat musim dingin seperti bulan ini bagus banget apalagi bagi yang suka foto-foto tempat ini bagus banget dan sekarang saya mau nunjukin situasi di pagi hari jalangan di kota Mekah tahu enggak ini mobil yang parkir di pinggir jalan semuanya beli sarapan disana kalau di kita tuh beli nasi untuk pagi 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 ya kalau disini Kul tamis masuk juga saya nunggu disini mataharinya kalau pas musim dingin emang beda kelihatannya ya Masya Allah sekarang bergeser kalau musim dingin matahari itu bergeser ke sana Masya Allah untuk cuaca sekarang di Mekah kalau musim dingin itu malam hari ya ini sebenarnya belum belum masuk musim dingin banget baru permulaan 21 Udah enak nih udara 21 di Mekah itu udah dingin Nah sekarang saya mau sarapan di sana Viewnya kalau musim dingin itu terasa banget ya Pas busan udara pagi hari di Mekah itu hasilnya nyaman kalau musim dingin Oke pokoknya gitu nah sekarang saya sudah sampai ke lembah di bawah tower jam ya Mekah jadi tempat ini tuh kalau musim dingin cocok banget dikunjungi para jemaah umroh ya bisa teman-teman lihat kalau musim dingin di kota Mekah mulai pada tumbuh-tumbuh ini siwak bukan kan kayak siwak ya tapi iya tuh udah mulai pada tumbuh ini tadinya mati guys tuh ya kuning Iya karena udah mulai menghijau ini karena udah berapa hari ini turun hujan langsung hijau-hijau lagi ini perumahan Arab Baduy ya lihat jadi di bawah clock tower ini di hotel sana ke perkampungan ini kelihatan jelas ya kelihatan ya bangunan bata merah lihat mataharinya sampai biru bersih ya Masya Allah Tebbarakallah doa saya buat teman-teman yang selalu setia nonton video video saya mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh aslinya ini kampung cuman segini ya cuman segini nah ujungnya ini lihat jalannya ya jalannya tapi harus lewat sana ini mataharinya gede banget eh matahari bukan sih oh bukan kirain matahari ini jadi sepanjang jalur ini hijau tuh mana nih pohon-pohon juga udah mulai jadi tuh ya nah masa wabar biasanya semuanya wabar ya iya tuh batu wabar ini itu batu iya tajam banget tajam banget ya ini lihat kayak meteor jatuh dari langit kalau ada yang jatuh di langit langsung nancep ya langsung nancep ya oke sekarang kita lanjut lagi ke arah depannya wuhh ini lihat pemandangannya ya ini dilembah loh jadi kalau hujan air itu paling besar kesini makanya di daerah sini hijau oke nanti kita lanjut lagi nah alhamdulillah sekarang saya sudah sampai ke tempat tujuan ini anginnya luar biasa yang biasanya seperti angin hair dryer sekarang luar biasa sejuk ya jadi sekarang tinggal di Mekas tuh gak keringetan karena keudaranya dingin masya Allah coba kita lihat ke pojokan jalan dulu nih ntar dulu ini saya nemu pohon disini pohon yang tumbuh di batu ya lihat tuh kalau di Indonesia sudah dijadiin bonsai bagus ya plastik sampai nyampe dong ke puncak gunung jadi tempat ini kalau pas musim dingin cocok banget tidak di datangin sama para jemaah umroh disini tuh luar biasa loh lihat ini longsor ke ini apa ke bawah air masih ada jalan ke atas ke sana masya Allah masya Allah lihat ya lihat kota Mekah guys masya Allah tabarakallah dimana dulu waktu Nabi Ibrahim waktu pertama datang ke kota Mekah nggak ada tanda-tanda kehidupan ya karena ke apa itu berada di lembah coba kita pakai sini nih lihat Jabal Nur terlihat jelas disini cuma harus jongkok kayaknya nih waduh masya Allah masya Allah masya Allah lihat keindahan kota Mekah kalau dilihat dari atas ketinggian seperti ini semua rumahnya itu bentuknya kotak dan disana ada Jabal Nur dimana dulu Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam pertama kali menerima wahyu jadi ternyata dari Jabal Nur ke apa namanya ke Masjidila Haram itu jaraknya kurang lebih berapa kilo ya adalah sekitar 10 kilo mungkin ya atau 15 kiloan mau saya zoom nih Jabal Nur wahyu ini aslinya jauh loh kita dekatkan lagi jauh banget ya jadi ucapan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam itu memang terbukti ya terbukti bahwa nanti di akhir jaman di Jazira Arab atau di Semenanjung Arab itu orang akan berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit gedung-gedung tinggi yang tadinya Mekah tidak ada kehidupan tanda-tanda kehidupan tiba-tiba sekarang dibangun gedung-gedung tinggi dari sini sampai ke sini sampai ke sini ya terus ke sini dan hotel-hotel tinggi ini yang isi semua jemaah umroh lihat ya sampai ke sana karena adanya air zam-zam zam-zami dulu tuh kan Nabi Ismail alaihi wassalam waktu pertama kali menemukan air zam-zam itu nih ini tanda-tanda akhir jaman bro saya nyebut tanda-tanda akhir jaman itu bukan berarti besok atau lusa kiamat enggak jadi akhir jaman ini kita udah hidup di era akhir jaman nabinya nabi akhir jaman bahwa nanti gunung-gunung bakal apa dilobangin tuh lihat ya jadi tanda-tanda akhir jaman ini sudah terlihat belas di sini jadi di saat musim dingin tempat ini recommended emang untuk didatangi para jemaah umroh ya untuk melihat keindahan kota Mekah di atas ketinggian karena walaupun mataharinya terik kita bisa gelar tikar di sini melihat tempat bersejarah tempat bersejarah terlihat semua di satu titik salah satunya gunung dimana nabi muhammad s.a.w. menerima wahyu di sana ini terlihat jelas di sini terus makam janatul ma'ala kampung jin nah barulah melihat tower jam Allah saya doakan dari atas ketinggian buat teman-teman yang menonton video ini mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan amin ya rabbal alamin sebenarnya ini masih bisa ke atas lagi ke sana tapi banyak anak muda yang nongkrong di sana nah sekarang kita mau sarapan sarapan makanan favorit kita di Mekah apa aja ini ada roti tamis namanya mulab-blab kalau katakan Abdur bukan mulab-blab apa-apa kan Abdur blab-blab sok-sok ayo geser ke sana guys wih sarapan kita masya Allah masya Allah jadi untuk para jemaah umroh nanti kita bisa gelar sejadah sambil melihat tempat-tempat bersejarah di apa di atas ketinggian seperti ini ini luar biasa dan udaranya itu loh yang bikin kita betah karang udaranya kang aleman ini udah sejuk mantap mantap kalau pakai nongkrong-nongkrong seperti ini kita di pinggir jurang ini guys jurang kebahagiaan jurang kebahagiaan terima kasih segitu aja dulu untuk video ringan saya hari ini jadi kalau misalkan ada yang mau private city tour teman-teman bisa DM ke Instagram saya Kang Ilan dan Abdul Rahman saya buat teman-teman yang menonton video ini mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan kepada haji dan Jangan lupa mampir ke channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh